KPK dan FPB Apa itu KPK dan apa itu FPB? Untuk memahaminya, mari kita perhatikan penjelasan tentang kelipatan dan faktor terlebih dulu. Kelipatan Kelipatan suatu bilangan A pada bilangan cacah diperoleh dengan mengalikan A dengan setiap elemen bilangan cacah. Kelipatan A adalah A x 0, A x 1, A x 2, A x 3, dan seterusnya. Contoh Kelipatan 2 adalah 2 x 0, 2 x 1, 2 x 2, 2 x 3, dan seterusnya. Kelipatan 2 adalah 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Bila dua bilangan atau lebih memiliki kelipatan yang sama, maka kelipatan yang sama itu disebut kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut. Contoh Kelipatan 2 adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kelipatan 3 adalah 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan yang bernilai paling kecil dan bukan 0 disebut kelipatan persekutuan terkecil disingkat KPK. Berapakah KPK 2 dan 3? KPK 2 dan 3 adalah 6, karena 6 adalah kelipatan persekutuan 2 dan 3 yang bukan 0 dan paling kecil. Contoh soal Faktor Faktor suatu bilangan A pada bilangan cacah adalah bilangan cacah yang membagi bilangan tersebut tanpa bersisa. Bila A bagi B tidak menghasilkan sisa, maka B adalah faktor dari A. Karena setiap bilangan cacah bukan 0, A tidak bersisa bila dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, maka 1 dan A adalah faktor dari A. Contoh Mari kita lihat faktor dari 6 6 bagi 0 tidak didefinisikan 6 bagi 1 sama dengan 6 sisa 0 6 bagi 2 sama dengan 3 sisa 0 6 bagi 3 sama dengan 2 sisa 0 6 bagi 4 sama dengan 1 sisa 2 6 bagi 5 sama dengan 1 sisa 1 6 bagi 6 sama dengan 1 sisa 0 Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 Bila 2 bilangan atau lebih memiliki faktor yang sama, maka faktor yang sama itu disebut faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut Contoh Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 Faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8 Faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1, dan 2 Faktor persekutuan yang bernilai paling besar disebut faktor persekutuan terbesar disingkat FPB Berapakah FPB dari 6 dan 8? FPB 6 dan 8 adalah 2 Karena 2 adalah faktor persekutuan dari 6 dan 8 yang paling besar Pemfaktoran bilangan prima Cara yang mudah untuk menentukan KPK dan FPB dari 2 bilangan adalah dengan menggunakan pemfaktoran bilangan prima Dengan cara ini, kita lebih dulu memfaktorkan bilangan dengan bilangan-bilangan prima Mari kita lihat pemfaktoran bilangan prima dari 12 12 dibagi 2 menghasilkan 6 6 dibagi 2 menghasilkan 3 3 sudah merupakan bilangan prima, jadi tidak perlu difaktorkan lagi Hasil pemfaktoran bilangan prima dari 12 adalah 2, 2, dan 3 Kita menyatakan 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 Bagaimana dengan 30? 30 dibagi 2 menghasilkan 15 15 tidak habis dibagi 2 15 dibagi 3 menghasilkan 5 5 sudah merupakan bilangan prima yang tidak difaktorkan lagi Hasil pemfaktoran bilangan prima dari 30 adalah 2, 3, dan 5 Kita menyatakan 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5 Perhatikanlah tabel berikut KPK dan FPB dapat ditentukan dengan cara berikut KPK adalah hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dengan jumlah paling banyak FPB adalah hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan jumlah paling sedikit KPK dari 12 dan 30 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 60 FPB dari 12 dan 30 adalah 2 kali 3 sama dengan 6 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!